Kira budaya dan ribuan relawan mengiring bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Blora Arief Rohman Sri Setiorini mendaftarkan ke KPU Kabupaten Blora Jawa Tengah. Dengan mengendarai mobil jeep dan diikuti para pendukungnya, pasangan asri tiba di kantor KPU pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Arief Rohman yang merupakan Bupati Petahana mendaftarkan diri berpasangan dengan Sri Setiorini yang merupakan kakak kandung wakak Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Pasangan Arief Rohman Sri Setiorini yang didampingi pimpinan partai pengusung dari partai PKB, Gerindra, Hanura, PKS, Perindu, Pan, Golkar, Nasdem telah diterima oleh KPU Blora dan berkas dinyatakan memenuhi syarat. Dirinya juga meminta dukungan warga Kabupaten Blora untuk bisa melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan dengan mengangkat visi sesarangan bangun Blora maju dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada semua. Selamat tinggal teman-teman media. Alhamdulillah sore hari ini saya bersama Ibu Sri Setiorini didampingi pimpinan partai ceritik pengusung maupun pendukung dari PKB, dari Gerindra, Hanura, Demokrat, PKS, PKN, DUP, Perindu, Pan, Gelora, Golkar, Nasdem, dan Alhamdulillah sudah diterima dan Alhamdulillah insyaallah bisa memerserahkan. Tentunya kami semuanya pasangan asli memohon doa, hukuman, dan seluruh masyarakat. Kabupaten Blora, kami berdua dengan berini berniat untuk mewakafkan diri kami untuk agar Blora semakin maju, semakin berkat, semakin manfaat, dan semakin masyarakat. Tentunya visi yang kami usung adalah sesarangan Bangung Blora maju dan berkulang kita. Sesarangan Bangung Blora karena PR yang kita hadapi harus diselesaikan bersama-sama. Kita ajak seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama Bangung Blora. Maju, Indonesia dengan juga Indonesia Maju, Presiden terpilih ini Indonesia Maju. Nah kita, ini layar dikasih adalah ikut dalam koalisi Indonesia Maju. Tentunya kita berharap Blora ke depan akan semakin maju. Dan di kelanjutan kami ingin meneruskan agenda perbangunan yang sudah kita laksanakan untuk ke depan Blora bisa maju. Sebelum melakukan mendaftaran ke kantor KPU Blora, para pimpinan partai pendukung dan ribuan relawan menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan Arief Rohman Sri Setiorini bertempat di Gedung Geraha Nusantara. Dari Blora, Jawa Tengah, tim Liputan melaporkan.